Minimal ada 4 pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang Anda ingin bergabung di dalamnya. Kenapa? Karena 4 pilar ini adalah standarisasi yang sangat dasar bagaimana agar Anda atau teman-teman tidak terjebak dalam bisnis yang tidak jelas. Teman-teman sudah lihat sendiri atau dengar sendiri sekarang ini banyak sekali bisnis yang mengatasnamakan network marketing entah itu investasi atau itu yang produk yang tapi tidak jelas gitu. Nah itu mereka akhirnya ditutup perusahaannya oleh Satgas Investasi yang terdiri dari Kemendak. Ada OJK, ada asosiasi penjualan langsung dan beberapa lagi lembaga yang lain yang semuanya konsen untuk meluruskan perusahaan-perusahaan yang tidak tertib administrasi. Nah kenapa 4 pilar ini penting? Karena ini adalah untuk keberlangsungan bisnis Anda semua. Setuju nggak? Nah apa saja 4 pilar itu? Yang pertama adalah legalitas dari perusahaan. Nah jika Anda ingin bergabung di suatu perusahaan network marketing, Anda harus cek dulu legalitas perusahaannya. Apakah PT atau CV itu sudah terdaftar di atau sudah memiliki izin dari asosiasi. Dalam hal ini APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Oke, nah karena izin asosiasi ini itu sudah atas rekomendasi Kementerian Perdagangan Indonesia gitu. Jikapun dia PMA, dia harus lewat dulu Kemendak sehingga nanti asosiasi akan memberikan izinnya untuk mereka beroperasi di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Nah cek dulu legalitasnya mulai dari direksinya, mungkin ya track record direktur utamanya seperti apa, siapa. Yang kedua legalitasnya lengkap apa nggak termasuk salah satunya adalah yang paling penting adalah apa? Asosiasi itu, legalitas dari asosiasi. Itu wajib ada, kalau nggak nanti teman-teman akan rugi sendiri gitu ya. Akan rugi sendiri karena teman-teman tidak tenang. Karena saat investasi sekarang, kalau perusahaan itu sudah jalan tapi tidak punya legalitasnya, itu nanti teman-teman akan rugi sendiri, mungkin perusahaannya akan bisa ditutup gitu. Oke, legalitas itu penting. Yang kedua adalah produk. Nah produknya ini gimana harganya, manfaatnya. Oke, terus dia maklun atau dari pabrik sendiri. Oke, terus sudah ada POM-nya belum? Kalau nggak ada POM-nya hati-hati, nanti teman-teman juga akan bermasalah dengan tadi pihak perwajib atau Satgas Investasi. Itu wajib itu, harus ada POM-nya, izin POM-nya, ada terus karena POM itu menggaransi produk ini layak edar gitu. Nanti tidak terjadi, kalau terjadi sesuatu, teman-teman akan bisa berlindung dibalik izin itu sendiri gitu. Legalitas itu sendiri, legalitas atas produk itu sendiri. Nah, lebih bagus lagi jika produk itu adalah produksi dari perusahaan tersebut, ya. Kenapa? Karena gini, kayak di Amerika misalnya. Amerika itu ada perusahaan yang dia riset sendiri bertahun-tahun, kemudian diproduksi sendiri, kemudian diedarkan dengan sistem pemasaran jaringan. Itu jauh lebih, lebih apa ya, lebih efektif, lebih aman, dan lebih secara distribusi atau secara produksi itu lebih terjamin. Itu sampai sekarang masih ada perusahaannya. Kalau teman-teman bisa cek, ada perusahaan yang sampai sekarang dia riset sendiri, terus jual sendiri lewat network marketing, dan perusahaannya masih eksis sampai sekarang. Bahkan di seluruh dunia, nggak cuma di Amerika, termasuk di Indonesia gitu. Yang ketiga, pilar ketiga adalah marketing plan. Nah, marketing plan ini harus adil. Adil untuk semua pebisnis atau semua member di perusahaan itu. Adil dalam arti apa? Antara leader, antara downline, itu semua akan mendapatkan sesuai dengan kapasitas. Kapasitasnya masing-masing. Itu adil. Jadi, pembagiannya adil. Marketing, rencana marketing itu adil gitu. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi, semua rata sesuai dengan kapasitas dan dalam konteks peringkat, mungkin peringkatnya masing-masingnya. Seperti itu. Tidak ada manipulasi. Jadi, semua clear gitu ya. Yang keempat adalah yang juga tidak kalah penting. Ini pilar keempat. Pilar terakhir adalah support system. Jadi, kalau perusahaan itu tidak ada support system. Support system itu bisa juga dibuat oleh perusahaan atau sekelompok leader yang memang sudah capable, punya kapasitas untuk itu. Yang akan meng-create training, meng-create segala macam hal yang berhubungan dengan bisnis ya. Termasuk tadi training, supporting, semuanya. Nah, kalau support systemnya dijalankan, support system ini adalah pendidikan. Karena gini, bisnis ini kalau tidak ada training, tidak ada pertemuan, tidak ada konvensi atau acara-acara yang besar, rohnya akan hilang gitu. Nah, support system ini yang akan meng-create acara-acara itu, training-training itu, sehingga semangat para pebisnis mandiri ini atau bisnis owner ini tetap terjaga. Itu pentingnya. Bisnis ini sudah selayaknya, memang umumnya seperti itu gitu. Kalau tidak ada yang rame-rame, ada pertemuan, mereka semangatnya hilang. Seperti itu. Nah, yang penting lagi dari support system adalah biasanya kita biasakan membaca buku. Nah, ikut Zoom meeting sekarang ini ya, ikut training online, ikut pertemuan online. Itu bisa dilakukan setiap hari sehingga ingatan orang, semangat orang akan tetap terpelihara gitu ya. Karena bisnis ini tidak ada bosnya. Nah, itu susahnya gitu. Kalau kita dipanggil bos, punya bos, waduh, jam berapa aja kita pasti datang. Betul nggak? Nah, bisnis ini karena nggak ada bosnya, modalnya kecil. Tidak ada yang ngatur, suka-suka. Jadi, banyakkan orang suka-suka. Banyak yang bicara, wah saya gagal. Di bisnis network marketing, tidak ada orang gagal. Yang ada adalah berhenti sebelum saatnya Anda berhasil. Setuju nggak? Oke? Nah, inilah empat pilar yang harus ada dalam salah satu perusahaan jika Anda mau join di perusahaan itu. Jadi, dengan alasan apapun, jika empat pilar ini tidak ada, sebaiknya Anda pikir-pikir dulu. Atau jangan join dulu, tunggu sampai perusahaan itu, jika Anda memang sangat tertarik di perusahaan itu, sampai perusahaan itu benar-benar clear. Clear dalam hal tadi legalitas, dalam hal produk, dalam hal marketing plan yang clear, dan support system. Yang akan membantu sukses teman-teman semua. Oke, jika ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe.